Intro Saya berbahagia hari ini kita bisa melaksanakan acara ini Ini adalah rangkaian Hari Guru dan HUD PGRI ke-77 Ini merupakan acara ketiga setelah sebelumnya ada lomba pertandingan tenis meja Pertandingan sepak bola hari ini ada seminar parenting Talk show lah tepatnya mah ya nanti-nanti talk show parenting Mengapa parenting ini menjadi penting temanya juga tuh Amazing parenting Guru tahu orang tua sebiasa anak bahagia Membangun sinergitas pola asuh guru orang tua dan lingkungan Jadi pola asuh ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya Bu saya sampaikan ke seluruh sekolah sering banget saya sampaikan Khususnya di tingkat PAUD PAUD ini sesungguhnya itu meliputi ada TK, ada RA, ada Kober Yang undang-undangnya disebut PAUD gitu Ada yang formal, ada yang non-formal Nanti ke depannya yang non-formal ini akan didorong menjadi formal Ini dirancangan undang-undang yang baru Nah selalu saya sampaikan kepada mereka Bahwa kita pemerintah kabupaten merasa terbantu oleh Banyaknya penyelenggara pendidikan Yang berasal dari masyarakat Yang mendidik anak-anak di usia dini Tapi saya juga mengharapkan kepada penyelenggara pendidikan masyarakat ini Agar apa, agar lembaga pendidikannya Benar-benar terus meningkatkan pengetahuan kompetensinya Guru-guru yang lulusan alia, lulusan SMA Begitu, itu harus terus mau belajar Baik secara mandiri maupun secara formal Karena apa, ini pola asuh Kita itu menghadapi anak-anak yang mempunyai masa-masa rawan Gitu ya Masa-masa 0, 3 sampai 6 tahun Ini adalah masa-masa yang sangat rawan Masa-masa yang kalau pola asuhnya salah Maka ini akan berdampak serius terhadap perkembangan berikutnya Montessori itu Maria Montessori itu mengibaratkan Anak-anak usia dini itu seperti spons Tau spons Busa Iya kan, nyuci piring di dapur Ayo busa Spons Maria Montessori mengibaratkan Anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun itu Seperti spons Spons itu busa Jadi kalau busa itu dimasukin ke air Maka air itu akan terserap semuanya oleh busa ini Kalau spons ini dimasukin ke air warna merah Otomatis sponsnya akan berwarna merah Warna hitam Sponsnya akan menyerap dengan cepat Itu warna hitam itu Begitulah anak-anak kita Ketika anak-anak itu dimasukin ke pola asuh yang benar Maka dia akan tumbuh berkembang Sel-sel otaknya yang miliaran itu Bertumbuh berhubungan dengan baik Tapi kalau anak-anak di usia tersebut Diasuh dengan pola yang salah Maka yang akan berkembang itu Sel-sel otak yang salah Kita tentu semua tahu bahwa Anak-anak ketika dilahirkan Menurut Ratna Megawangi itu Itu sudah dipekali 100 miliar sel otak 100 miliar sel otak Yang sel otak ini Terus berkembang Menjadi Seribu triliun Terus seribu triliun Insya kumahnya Sel-sel otak disini Berkembang terus Melalui saluran Sineps namanya Terkoneksi antara saluran otak ini Dan Lingkungan Pola asuh ini Akan terus Jika pola asuhnya benar Ibu bapak nasuhnya Di sekolah-sekolah itu benar Di rumah-rumahnya benar Sel otaknya Itu akan terus terhubung dengan baik Sinepsnya terhubung dengan baik Ini Bu Nadia tahu persis lah mungkin ya Karena yang psikologi nih Neurologinya Menentu belajar Kalau saya kan cuma baca-baca dikit Begitu Terkoneksi dengan baik Terus Dan yang tumbuh disitu Nah konon di Kepala kita itu Ada Namanya Senyawa kimia Hormon lah Disebutnya Hormon itu Konon dibagi Ada hormon cinta Tuh hormon cinta Ada hormon stres Begitu pun Nadia Mungkin ya Ada hormon cinta Dan hormon stres Katanya Itu Hormon stres itu disebut Kortisol Hormon cinta Itu disebut Dopamin Sertonin Dan Apa Bu Dopamin Sertonin Dan Oksitosin Ada dua Ada 25 jenis Senyawa kimia Konon disini Yang dibagi menjadi dua Ada Hormon cinta Ada hormon stres Dan Itu Tugas kita itu adalah Mengembangkan terus Agar hormon Cinta Yang ada di Kepala kita itu Tumbuh dengan baik Kuncinya apa Pola asuh yang benar Pola asuh yang penuh Dengan kasih sayang Kadaya Ya Jadi Anak-anak Di tingkat paun Nanti ini kan ada Para orang tua ya Ada orang tuanya gak nih Ada ya Orang tuanya pada ikut Kesini Saya Karena kalau guru-guru itu Saya yakin sering baca Banyak Ilmunya Nah orang tua-orang tua Itu harus sinergi Agar Pola asuhnya Antara guru dan orang tua Antara di sekolah dan di rumah itu Baik Pola asuh yang penuh Dengan kasih sayang Ibu tau itu Apa Yang nyala Lampu ya Siapa penemu lampu Thomas Alva Edison Kenal tuh Tau gak Tau Ya sama Saya juga kenal Tapi tau Tau Taunya juga dikir Gak banyak Lampu pijar ini Diciptakan oleh Thomas Alva Edison Tau Thomas Alva Edison Itu siapa Thomas Alva Edison itu Ketika sekolahnya Itu dibilang Anak ideot Oleh teman-teman Sama guru-gurunya Disebutnya Anak ideot Tapi apa Kehebatan Ibunya Yang memberikan Pola asuh yang benar Membuat Thomas Alva Edison Tumbuh dengan baik Dia dididik sendiri Sama ibunya Dengan penuh kasih sayang Dengan penuh cinta Padahal orang lain Mengecap dia idiot Poloho Gitu lah Tapi Thomas Alva Edison itu Ibunya itu Yang great Hebat Yang hebatnya luar biasa Mendidik Thomas Alva Edison Menjadi orang yang Terus tumbuh Kehausan ilmunya Nah Dari situ Thomas Alva Edison Terus tumbuh Tumbuh Dan dia Terus membantu Orang tuanya Sambil berjualan Permen Dan kacang Di stasiun Dagang asungan Namun Sekurang layan Thomas Alva Edison Tumbuh Dalam pola asuh Kasih sayang Cinta orang tuanya Dengan baik Tumbuh menjadi Anak yang luar biasa Hebat Kemudian Dari situ Thomas Alva Edison Terus Keinginan Tahunya itu Semakin banyak Semakin banyak Percobaan Demi percobaan Begitu Sampai membakar Kereta api kan Gerbong Sampai terbakar Gerbongnya Dipukulin Sampai telinganya Cacat Tapi Thomas Alva Edison Terus tumbuh 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 Sehingga melahirkan Ribuan penelitian Ia Temukan Dan Ia kemudian Bisa Menciptakan Orang Apa Hal yang sangat Bermanfaat Sampai Bermanfaat Untuk kita hari ini Luar biasa Dari Pola asuh Cinta kasih Yang benar Terhadap anak Thomas Alva Edison Mampu membangun Peradaban Padahal Dia dicap Sebagai Anak idiot Dari mana Munculnya Berkembangnya Sel-sel otak Thomas Alva Edison Dari pola asuh Yang baik Enstein Tau Enstein Ibu pernah dengar Bom atom Bom atom Itu diciptakan Dari atom Atom itu Yang menemukan siapa Enstein Enstein sama Enstein itu Punya penyakit Namanya Dislexia Dislexia Tengok Ya Sus Dislexia Disebut juga Orang bodoh Oleh teman-temannya Tapi Orang tuanya Yang Tukang Mabel Dan ibunya Yang penyanyi Memberikan Cinta Dan kasih Sayangnya Luar biasa Thomas Alva Edison Kemudian Tumbuk Dipindah Pindahkan Terus Didukung oleh Tamannya Yang memberikan Cinta Perhatian Terhadap Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison Enstein Enstein kemudian Menjadi ilmuwan dunia Dan sampai hari ini Ilmunya Bermanfaat Dari mana Dari pola asuh Yang baik Enstein Telah merubah Wajah dunia Ini yang harus Terus dikembangkan oleh Kita Dan ini banyak hal Penelitian-penelitian Yang dilakukan oleh orang itu Banyak sekali Bukan hanya yang baik-baik Termasuk yang jelek-jelek Pernah dunia Kamala dan amala Anaknya ditemukan di hutan Yang diatuh oleh serigala Dan jalannya terus merangkap Karena Stimulan dari lingkungannya itu Distimulasi oleh lingkungan alam Tidak berkembang sel-sel otaknya Tidak dirangsang Begitu Jadi Pola asuh ini Sangat penting Menciptakan lingkungan sekolah Yang ramah Menciptakan pola komunikasi Antara ibu-ibu gurunya Dengan anak-anak di sekolah Itu Sangat penting Menumbuhkan cinta kasih Semangat Kebahagiaan Agar hormon cintanya Terus berkembang Bukan Bukan hormon stres Stresnya yang berkembang Karena kalau hormon stresnya Yang berkembang Nanti syarap reptilnya Yang muncul Yang berkembang Terus syarap reptil 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 Korai Bayawak Buaya Menyerangan Nah kalau syarap reptilnya Terus Melalui muah Asuh yang Salam Terus berkembang Sarap reptilnya Anak menjadi agresif Anak menjadi Tidak terkendali Maka yang dibunuhkan Menurut kita itu Seperti tadi Saya sambilkan kembu Aduh Nih yang Latihan Kelatihan Bisa Tidak apa-apa Yang penting happy Yang penting anak Naik ke panggung happy Udah mempunyai keberanian Itu udah luar biasa Nah Seperti itulah yang harus kita ciptakan Sekolah-sekolah harus Menciptakan kebahagiaan Di sekolah-sekolahnya Ulah Jadi Ambe Hari Jadi Dulu Namun Jadi Gua Tidak Ambekan Gendu Ambekan 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 Kepala Dinas Ya Pokona Ibu Kepas Alingsalaki Kepas Alingsalawai Bisa Hormat Loh Baru Darmah Ya Itu Ya Ini Ibu-ibu kan Ini banyak nih Orang tua Nanti ya Ini nanti akan Dialog Dengan Bu Nadia Pamedo Begitu Mudah-mudahan Kita Terus lah Menciptakan Lingkungan Lingkungan Rumah Lingkungan Sekolah Yang Positif Ya Biar apa Biar Anak kita Bisa tumbuh Kembang Menjadi Anak yang Sehat Di kemudian hari Pola Asuh hari ini Akan menentukan Keberhasilan Anak-anak Di kemudian hari Jadi Ibu dan Bapak Tentu Berbahagia Karena Kegiatan Hari ini Apa Bisa Dilaksanakan Hal yang penting Gitu Apa yang tadi Sampaikan oleh Pak Kadis Secara sama Lebih deg-degan Abdi tadi Nengali naik iang Nah Iya Wakna Walele Memaksakan Ya Kamari Seberadinten pun Anak Tersakola Tersakola Tiba-tiba Susterna Si incus Laporan Kamari Sonten Abdi Maghrib Namai Wangsul Di kantor Bu Ini Ayah Di kintun Acuk Seragam Neng iang Enjing Bade tampil Hah Tapi Kumaha Latihan Keh Ngetel Wias Nge Kedah Enjing Enjing Ya Alhamdulillah Sehat Sehat Kamari Magh Batuk Tilu Tidak Tidak Masih Batuk Kaditu Pas Tadi Laporan Incus Bu Neng iang Alim Di Dangdosan Alim Di Sanggul Alim Dinan Aon Ya Ken Wayelah Budak Ogen Rumah Satu Latihan Tadi Tadi Di jalan Ngobrol Serapa Kadis Alah Eta Neng iang Sion Nga Suruh Berani Tampil Tidak Kedepan Gitu Ya Untuk Ngetes Apa Anak Ya Alhamdulillah Baru Ayu Nama Pak Kadis Embun Eleh Kawan Ayu Nama Si Incus Langkung Nguping Keneh Ibu Guru Bu Hemi Sarang Bu Anti Eta Neng iang Tes Agar Rupate Kedah Saur Ibu Guru Di Bumi Oke Jantan Abita Jantan Penonton Bumi Tidak Tidak Punya Kewenangan Penuh Ayu Nama Tidak Boleh Kata Bumi Minggu Bu Abdi Berjalan Jalan Tetiasa Tetiasa Margitos Di Agendakan Saur Bu Hemi Kedah Situ Bulen Taman Surawi Sesak Gusti Abdi Abdi Eleh Wah Ayu Namaku Ibu Guru Sarayana Nah itulah yang seharusnya ada Bukan berarti kalah Tetapi memang harus ada kolaborasi dan sinergi yang baik antara sekolah dengan keluarga Satu lagi adalah dengan lingkungan Karena pembelajaran yang sangat berdampak terhadap pertumbuhan anak-anak adalah lingkungan Karena tadi apa yang disampaikan seperti sepon sawur pakadis betul Karena dia akan menyerap melihat dan mendengar Nah iya kealaman kusim kuring Kamari terus didugikan Adi Selaku Mbu Neng iyang Sarang ayah Nak Teacankan Tos Bu Apa Memberikan Pembelajaran Sasauran ke bahasa inggris Tiba-tiba Neng iyang Nyarius Nah Bahasa inggris What is this Pemi di Pemi di piarang Ayo neng ibang No No way Gitu Pemi ngamuragen di mobil Ngamuragen makanan Oh no Mana Cus Mana Nah Ternyata Dia mendengar dan melihat dari tontonan Nah Tontonan nak Yaitu si Koko Melon Anu kaduakna Si Nasla 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 Npren Apa ya Nah Padahal Saya sebagai orang tuanya di rumah Tidak pernah mengajarkan What is this Eh pake Neng iyang naon Neng Acuk Eka acuk Neng iyang naon Warna nak Bahasa Sunda Tiba-tiba Nah itulah Jadi pembelajaran yang sangat berdampak Besar adalah Lingkungan Apa yang sudah diajarkan di sekolah Itu harus sama Gitu Kalau berbeda Maka perlu adanya komunikasi dan koordinasi Nah kolaborasi Apa namanya itu Sinergi Yang baik ini Bagaimana ini jadi PR Karena itu tidak mudah Tidak semua orang tua Akan memahami Dan melakukan hal yang sama Maka tadi perlu ada Perlu adanya kolaborasi dan sinergi Bagaimana Menyambungkan Ya Mengkonektifkan Ketiga lingkungan itu Itu adalah tanggung jawab kita semua Maka pendidikan itu Bukan tanggung jawab Bukan tanggung jawab semata Lembaga pendidikan Masyarakat juga harus punya tanggung jawab Siapa ini masyarakat Ya tadi salah satunya adalah orang tua Atau wali Atau yang mengasuhnya Nah dari pengalaman saya bu Memang Anak itu menyerap dari lingkungan Ini yang harus menjadi PR Nah Pak Kadis Kalau melihat dari Tugasnya Dan tanggung jawabnya Justru guru-guru paut ini Lebih besar tanggung jawabnya Daripada guru-guru tingkatan diatasnya Karena apa Ini adalah fondasi Fondasi dalam tumbuh kembang anak Orang tua saya Tadi dijelaskan ke Pak Kadis Tidak terlalu tinggi Tapi ada nilai Pembelajaran yang lebih hebat Daripada akademik Apa itu Yaitu Epitun Epitun itu Tidak pernah ada pembelajaran Di Apa Di pendidikan formal Betul tidak bu Menghormati orang tua Ya Berbicara baik terhadap Orang tua Bersikap Itu hanya ada Pada Pembelajaran sebuah lingkung Lingkung Di rumah Mencontoh keteladanan orang tuanya Di sekolah Jadi ada yang Yang harus diterapkan Pembelajaran-pembelajaran Epitun itulah Yang saya Kira Ya Ini adalah pendapat saya Lebih penting hari ini Buat anak-anak kita Dibandingkan dengan Pembelajaran-pembelajaran yang Lain Kenapa saya menyampaikan itu Karena permasalahan di kita Termasuk di Purwakarta Kenakalan anak-anak itu hari ini Bukan dia tidak pintar Tapi tadi Dia secara Etitun Ku Lamun seorang Pangersa Bapak Kiai Mah Ahlakul Karimah Nak Kiran Nah Pembentukan ahlakul karimah itu Bobotnya adalah Lingkung Lingkung Narang Karena tidak ada dalam kurikulum Ada enggak di kurikulum kita Pembelajaran Pembelajaran tentang Etitun Paling ada juga sedikit Tapi anak akan belajar pada Ling Tuh Ya Jadi pemibahasa Sepuluh ayu nama Reknaon Pinterge Alikabali Ngermar Lestel Karena saya melihat Anak-anak yang maka hari ini Tauran Penyalahgulaan narkoba Dan Kenakalan-kenalkan masalah sosial yang lainnya Itu mereka bukan tidak pintar Tapi tadi Ahlaknya Kurang Ya Jadi semangat ibu-ibu Semangat ya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Seminar Parenting Pak U Dalam rangka HUT PGR yang ke-77 Secara resmi Saya nyatakan dibuka Wahai daung buru semua Bangunkan raya dari kita Kita langgan dulu bangsa Kami ingin melanggakan muka Insyaplahkan kewajiban kita Wawai daung buru semua Kami ingin melanggakan Selamat mengekali Selamat mengekali Sampai to dihormat Silahili Terima kasih.